Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya MM Plaut kali ini saya akan membahas tentang APD alat pelindung diri atau istilahnya PPI jadi mungkin teman-teman sudah tahu semua tentang APD alat pelindung diri ini kenapa saya bahas tentang APD ini, karena di atas kapal saya lihat itu kesadaran ya, kesadaran teman-teman itu minim sekali baik saya lihat sendiri di atas kapal sesuai dengan pengalaman saya maupun saya lihat di video-video teman-teman di Youtube, itu kan banyak sekali teman-teman kalau kerja itu tidak menggunakan APD ini masalah masalah kesadaran saja, saya yakin teman-teman itu sudah tahu semua APD itu apa dan fungsinya apa, cuman itu kesadarannya itu belum, belum ada bagi ya, bagi teman-teman yang kerja di perusahaan luar terus kembali ke Indonesia itu saya lihat kesadaran mereka masalah APD ini tinggi sekali rata-rata mereka itu setiap kerja pasti menggunakan alat pelindung diri itu kenapa bisa begitu karena itu adalah kebiasaan masalah kebiasaan karena kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang jelek pasti akan terbawa dan sebelumnya kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang bagus juga akan terbawa ini saya tekankan untuk buat teman-teman pelaut pemula ya atau ada adik saya yang masih mau pro atau kadet usahakan masalah APD ini ditingkatkan kesadarannya untuk menggunakan kenapa? karena kalian itu adalah pelaut-pelaut yang masih pemula itu seperti bambu baru muncul itu masih masih enak masih mudah untuk meluruskan tapi kalau teman-teman yang sudah senior yang sudah lama di laut terus masalah APD ini kesadarannya kurang itu susah sekali untuk merubah kebiasaan jelek tersebut itu ya semoga teman-teman yang pemula pelaut pemula atau kadet ataupun pelaut-pelaut yang sudah senior saya harapkan setelah melihat video saya ini semoga kebiasaan-kebiasaan yang jelek tersebut dirubah menjadi kebiasaan yang bagus yaitu menggunakan APD alat pelindung diri datang kapal pada saat kita bekerja APD ini untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain bukan untuk perusahaan tapi untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita yang menunggu kita di rumah siapa coba siapa yang ingin orang yang dia sayangi orang yang dia cintai itu di atas kapal itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan kecelakaan itu terjadi kesalahan dari diri kita sendiri itu kan jadi saya harapkan masalah APD ini kesadarannya ditingkatkan lagi untuk menggunakan pada saat kita bekerja di atas kapal yang pertama APD yang pertama yang harus digunakan itu adalah helm helm setiap kali yang bekerja di lapangan di atas kapal keluar dari akumunasi gunakanlah helm kenapa gunakan helm karena helm karena helm adalah teman-teman sudah tahu semua fungsinya itu adalah untuk melindungi kepala kita dari benturan atau timpahan yang kedua gunakan wear pack atau baju yang layak untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari maupun dari kotoran itu ya jangan menggunakan baju baju kerja yaitu baju tidur yaitu baju makan yaitu baju jaga danjungan yang sama kalau bisa dibedakan baju kerja di lapangan gunakan wear pack yang layak untuk dipakai yang ketiga gunakan septisus atau sepatu yang standar kenapa gunakan sepatu teman-teman kan sudah tahu semua fungsi sepatu atas kapal itu apa yang jelas adalah untuk melindungi diri kita dari baik itu benda-benda yang tajam atau benturan atau dan yang lain-lainnya yang jelas sepatu membuat kaki kalian nyaman coba bandingkan teman-teman yang sering menggunakan sepatu sama teman-teman yang tidak menggunakan sepatu pasti kakinya itu beda teman-teman yang tidak menggunakan sepatu pasti kakinya itu karatan sudah karatan tidak diurus terus nanti keluar ke kapal juga pakai sandar jepit itu kan kasihan kalau kalau keluarga kita lihat kan kasihan lihat kita kan makanya coba dirawat kakinya dengan menggunakan sepatu gunakan kaos kaki jadi kalau kalian kerja kaki kalian aman dari benturan aman dari benda tajam terus kaki kalian juga kebersihan juga terjaga kenapa tiga benda ini harus dipakai pada saat bekerja karena itu tadi untuk menjaga safety untuk diri kita sendiri selain dilihat sama orang lain itu bagus tapi untuk diri kita juga nyaman nyaman dalam artian terlindung dari hal-hal yang membuat kecelakaan terjadi pada diri kita itu ya selain benda APD yang tiga tadi ada lagi seperti sarung tangan kalau teman-teman ngetok gunakan sarung tangan terus kaca mata kalau lagi ngetok orang dek ya itu penting seli kaca mata biar nanti tidak kena mata serpi-serpihan dari karat tersebut kalau lagi tidak ngetok mungkin jaga di pelabuhan gunakan kaca mata hitam untuk menghindari mata kita dari sinar matahari teman-teman yang kerja di kamar mesin juga apalagi kamar mesin mungkin ada nanti pantulan dari mur atau macam-macamnya kan bisa terhindar jadi gunakan alat pelindung mata terus selain sarung tangan airplug untuk penutup telinga dari bisingan atau dari suara-suara yang keras kalau kamar mesin kan pasti suara mesinnya kalau tidak menggunakan airplug atau telinga nanti kita bisa budek sama orang dek juga gitu kalau lagi ngetok ngetok kan kencang sekali jadi kalau tidak terbiasa menggunakan airplug nanti telinga kalian juga bisa budek terus teman-teman teman-teman yang bekerja di ketinggian gunakan bodi bodi harness itu lebih aman kan banyak sekali kan teman-teman kalau kerja di ketinggian itu jarang pakai bodi harness kenapa karena ribet karena ribet terus mereka naik tanpa mikirkan keselamatan diri sendiri itu ya yang jelas di atas kapal itu utamakan keselamatan makanya kapal sering ditulis besar-besar safety first untuk menjaga keselamatan dari kita sendiri adalah yang terbaik itu dari kita sendiri orang lain cuma mengingatkan terus tambahan semakin teman-teman bekerja di perusahaan yang bagus masalah kedisiplinan menggunakan APD ini terhadapku pasti ditekankan itu ya semakin bagus perusahaan akan semakin disiplin lagi menggunakan masalah APD di atas kapal tapi teman-teman kalau kerja di perusahaan yang tidak mengurus kalian masalah alat pelindung diri ini kalian sendirilah kesadaran kalian sendiri harus lebih ditingkatkan lagi safety first kan bisa beli kalau dari perusahaan tidak ada bisa beli harganya kan murah pasti banyak yang murah wearpack kan bisa beli helm tapi kalau bisa usahakan yang berwenang di atas kapal seperti nahoda atau chip officer minta ke perusahaan untuk alat pelindung diri ini seperti yang standar tadi helm wearpack dan safety shoes dan sarung tangan kalau bisa complete itu lebih bagus lagi kesadaran kesadaran kalau timbul kesadaran kalian menurut kalian itu adalah menggunakan APD penting nanti kalian akan terbiasa kalau sudah terbiasa menjadi menjadi sebuah kebiasaan kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan dimanapun kalian baik kerja baik perusahaan yang jelek maupun perusahaan yang bagus kalian pasti menggunakan alat pelindung diri yang saya sebutkan tadi coba perhatikan teman-teman yang S kapal luar terus dia pindah ke kapal lokal pasti mereka masalah APD ini tertib sekali disiplin sekali jarang sekali saya lihat teman-teman yang sudah pernah balai keluar terus kembali ke perusahaan lokal terus mereka kerja itu saya senang sekali melihatnya pasti mereka menggunakan APD ini disiplin tertib setiap keluar akomodasi pasti menggunakan APD karena mereka sudah terbiasa karena mereka tahu APD tersebut adalah untuk melindungi diri mereka dari kecelakaan kerja di atas kapal itu ya semoga teman-teman telah melihat video ini kesadarannya ditingkatkan lagi dilihat dilihat orang kita kerja enak rapi terus diri kita aman keluarga kita di rumah juga yang selalu menunggu kita pulang ke rumah dengan selamat salah satunya adalah kita menggunakan APD tersebut yang penting teman-teman kerja di atas kapal hati-hati utamakan keselamatan karena keselamatan itu adalah hal yang termahal hal termahal kalau kita sudah kecelakaan di atas kapal kemudian kita cacat perusahaan tidak akan mau memakai kita yang rugi adalah kita sendiri yang rugi adalah keluarga kita sendiri apalagi ada adik saya yang masih kadet biaya kuliah mahal ngambil setifikat mahal terus di atas kapal baru kerja sebentar sekalian sudah terjadi kecelakaan gara-gara ke teladoran kalian sendiri kan yang rugi kan orang tua orang tua sudah berharap orang tua cepat-cepat menguliakan tapi kalian sendiri tidak tidak punya kesadaran untuk itu oke terima kasih semoga video ini bermanfaat semoga teman-teman yang belum yang belum menggunakan APD kesadarannya mulai timbul mulai besok menggunakan teman-teman yang sudah menggunakan APD atau pelindung diri atas kapal tetap konsisten tetap disiplin tetap tertib semoga kalian dalam kerja tetap tetap aman yang terakhir adik-adik atau teman-teman pelaut yang pemula itu membentuknya itu lebih mudah kenapa seperti bambu itu kalau masih muda itu menuruskannya masih masih enak tapi kalau teman-teman yang sudah senior yang sudah lama atas kapal itu susah sekali untuk membentuknya kenapa karena mereka sudah jadi dan sudah terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka lakukan selama ini ya syukur kalau kebiasaan itu bagus kebiasaan itu baik itu bagus sekali untuk selanjutnya untuk sebagai contoh buat orang lain tapi kalau kebiasaan itu tidak bagus kebiasaan itu jelek itu susah sekali untuk merubahnya dan bisa juga untuk mempengaruhi orang-orang lain makanya dari sekarang ada adik yang baru pemula naik kapal usahakan kebiasaan yang bagus dilatih dan dilatih terus dilatih terus sampai terbiasa oke cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh